Dalam rangka mengenang seribu hari kepergian Presiden kelima Republik Indonesia BJ Habibie, buku berjudul BJ Habibie dalam kenangan yang merupakan kumpulan tulisan dari 44 pegiat IPTEC diluncurkan di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta pada Sabtu 25 Juni 2022. Wakil Presiden RI ke-11 sekaligus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 1998 hingga 1999 Budiono saat menghadiri acara tersebut mengaku senang, pernah terlibat dan berkontribusi dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk oleh BJ Habibie, karena dianggap mencerahkan, mencerdaskan, sekaligus menyenangkan. Latar belakangnya sebagai ilmuwan yang terbiasa dengan forum-forum diskusi dan diskursus membuat suasana sidang kabinet sangat khas. Meskipun singkat, kepemimpinannya sebagai Presiden di tahun 1998 hingga 1999 dianggap mampu membangkitkan ekonomi Indonesia yang semula terjun bebas, dapat direm dan diputar arah hingga kembali tumbuh. Dalam masa kerja Kabinet Reformasi Pembangunan yang singkat itu, waktu di 17 bulan, ekonomi Indonesia mulai bangkit dari krisis. ekonomi yang semula terjun bebas, dapat direm dan diputar arah. Bila pada tahun 1998, PPP, produk domestik terutu Indonesia, menciut minus 13 persen. Pada tahun 1999, dapat kembali tumbuh. Bapak teknologi Indonesia tersebut turut memiliki peran dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana karya besar, pengabdian dan jasanya perlu untuk selalu dikenang, termasuk visi hingga berbagai pemikiran, guna membawa Indonesia lebih maju, yang seharusnya terus dihidupkan dan dilanjutkan oleh para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa sosok BJ Habibi patut dijadikan contoh teladan bagi para generasi penerus bangsa, karena memiliki banyak kemampuan dan menjadi pemberi solusi terhadap permasalahan yang ada kala itu. Ya, kita mungkin melihat banyak sekali anak-anak muda sekarang punya cita-cita yang besar ya, dan di dalam setiap generasi Indonesia selalu ada pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh yang sebenarnya bisa diidolakan, seperti Pak Habibi ini, yang memiliki banyak sekali kemampuan dari sisi intelektual, kemampuan dari sisi menguasai teknologi yang dibutuhkan di zamannya, dan menjadi pemberi solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Sri Mulyani pun berpesan untuk jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Habibi yang memang tidak pernah lelah untuk mencintai negaranya, yaitu Indonesia. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Kantor Britantara, Muartakat.